Alhamdulillah Rasulullah Rasul berkata Bagaimana mungkin Malaikat tidak mulia Sedangkan mereka berada Di sisi Allah Ada lagi yang mulia Apakah para nabi dan rasul Bagaimana mungkin Nabi dan rasul Tidak mulia Sedangkan Allah Menurunkan wahyu Untuk mereka Ada lagi yang mulia Apakah Apakah kami Rasulullah Bagaimana mungkin Kalian para sahabatku Tidak mulia Sedangkan aku Berada di tengah-tengah Kalian Ada lagi yang mulia Kata sahabat Allah Dan engkau yang lebih tahu Ya Rasul Rasulullah Menundukkan kepala Nabi Muhammad Menundukkan kepala Dari kedua pelupuk mata Beliau mengeluarkan Air mata Membasahi titi beliau Sampai kejanggut Beliau menundukkan kepala Sambil menangis Dan beliau berkata Golongan yang mulia ini Golongan yang soleh ini Mereka golongan-golongan Yang adanya nanti Di akhir zaman Mereka tidak pernah Duduk bersamaku Mereka tidak pernah Memandang wajahku Mereka tidak pernah Mendengar langsung Kata-kataku Akan tetapi Mereka beriman Kepadaku Kata Rasul Mereka umat yang Aku rindukan Mereka umat Yang aku cintai Sungguh beruntung Sungguh beruntung Orang-orang yang Beriman Kepadaku Ku mudah Orang-orang yang Melihatku Kemudian beriman Kepadaku Dan sungguh beruntung Dan sungguh beruntung Dan sungguh beruntung Tiga kali Keberuntungan Tiga kali Kemuliaan Bagi orang-orang Yang tidak pernah Melihatku Akan tetapi Mereka beriman Kepadaku Siapa Kita umat Nabi Muhammad Salam Allah berkata Dalam Al-Quran Hei sekalian umat manusia Yang kaya Yang muda Yang tua Yang tua Yang muda Yang kaya Yang miskin Mulai pejabat Sampai rakyat Ulama Sampai umat Hei sekalian umat manusia Telah sampai Kepada kalian Telah datang Kepada kalian Rasulun Utusan Allah Min anfusikum Dari golongan Kalian manusia Azizun Alaihima Anittum Sungguh berat Baginya Penderitaan Yang kau alami Sungguh berat Baginya Kesusahan Yang kau alami Sebelum Kalian susah Dia lebih dahulu Susah Sebelum Kalian Menderita Dia lebih dahulu Menderita Sebelum Kalian Menangis Dia lebih dahulu Menangis Sebelum Kalian Berdarah Dia lebih dahulu Berdarah Azizun Alaihima Antum Harisun Alaikum Dia menjaga Kalian Menjaga Akidah Kalian Keyakinan Kalian Tauhid Kalian Syariat Kalian Solat Kalian Agar kalian Tidak Menyimpang Agar kalian Tidak Tersesat Agar kalian Tetap Berada Di jalannya Allah Kepada orang Yang beriman Beliau Sangat Cinta Beliau Sangat Sayang Beliau Mencintaimu Sebelum Engkau Mencintainya Beliau Merindukanmu Sebelum Engkau Merindukannya Siapa Beliau Siapa Dia Dia adalah Seorang Manusia Yang Mengorbankan Jiwanya Mengorbankan Nyawanya Mengorbankan Dara Dan Hartanya Demi kita Sebagai Umat Beliau Kepanasan Kedinginan Tiga Hari Tiga Malam Makan Mengganjal Perutnya Dengan Sebongka Batu Perut Suci Beliau Berbunyi Kelaparan Bukan Untuk Dirinya Kelaparan Bukan Untuk Anak Cucunya Kelaparan Demi kita Sebagai Umat Beliau Seorang Manusia Yang Pipinya Pernah Tertusuk Duri Sampai Tembus Kesebelah Demi kita Sebagai Umat Beliau Seorang Manusia Yang Pernah Wajah Beliau Dilempari Kotoran Demi kita Sebagai Umat Lupakah Kalian Dengan Air Mata Beliau Yang Menetes Setiap Malam Demi kalian Lupakah Kalian Darah Suci Beliau Yang Menetes Ketika Berada Di Kota To'if Dilempari Batu Demi kalian Ketika Beliau Pergi Kota To'if Dari Beliau Dilempar Batu Darah Beliau Keluar Ketika Darah Itu Jatuh Ditampung Darah Beliau Ditampung Darah Berkata Ya Rasul Kenapa Kau Tampung Darah Rasul Rasul Berkata Anda Iken Darah Jatuh Di Atas Tanah To'if Menduduk Kota To'if Akan Ditinggelamkan Oleh Bumi Sedangkan Mereka Umat Luar Biasa Kasih Sayang Nabi Kepada Kalian Tetapi Kita Sebagai Umat Tidak Au Diri Kita Sebagai Umat Merusak Sunnah Kita Sebagai Umat Melanggar Ajarannya Kita Sebagai Umat Semakin Hari Semakin Jauh Darinya Meninggalkan Pakaiannya Meninggalkan Ajarannya Meninggalkan Sunnahnya Meninggalkan Kepribadiannya Meninggalkan Ahlaknya Meninggalkan Al-Qurannya Kita Tidak Pernah Memandang Langsung Wajahnya Nabi Kita Tidak Pernah Berjumpa Langsung Dengan Nabi Kita Tidak Pernah Duduk Bersama Sama Dengan Nabi Untuk Apa Kita Duduk Disini Kalau Bukan Karena Iman Dan Cintanya Kita Kepara Nabi Muhammad Padahal Kita Tidak Pernah Bertumpa Dengan Nabi Bertemu Dengan Nabi Tidak Pernah Duduk Bersama Nabi Tidak Pernah Tapi Kita Beriman Kepara Nabi Muhammad Kita Cinta Kepara Yang Dicintai Oleh Nabi Apa Yang Sudah Kita Lakukan Untuk Nabi Sudah Kita Mengorbankan Kedua Mata Kita Untuk Memandang Hal-hal Yang Disukai Oleh Nabi Sudah Mengorbankan Kedua Tangan Kita Memberimakan Golongan Golongan Yang Dicintai Oleh Nabi Mengorbankan Lidah Kita Untuk Mendakwakan Mensuarakan Ajaran Jiar Nabi Sudah Mengorbankan Kedua Kaki Kita Melangkah Ke Tempat Tempat Yang Diritoi Oleh Nabi Kita Masih Belum Bisa Balas Jasa Nabi Dan Tidak Akan Pernah Bisa Membalas Jasa Nabi Jangan Kan Kita Duduk Disini Berjam Jam Walaupun Kita Duduk Disini Sampai Pagi Sampai Pagi Kita Duduk Seumur Hidup Kita Duduk Disini Masih Belum Bisa Membalas Jasa Sekalipun Kita Merangkah Engkau Merangkah Dari Rumahmu Menuju Makam Nabi Merangkah Bukan Dengan Kaki Merangkah Bukan Dengan Tangan Walaupun Kalian Merangkah Dengan Kedua Mata Dari Rumah Kalian Menuju Makam Nabi Itu Masih Belum Bisa Membalas Jasa Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Terima kasih telah menonton